Al-Fatihah Pada pertemuan yang kelima Sebelum kita mulai, mari bersama kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan membawa barakah fiti niwat dunia wal akhirat Al-Fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syurata al-mustaqim Syurata al-lazina an'amda alayhim khairi al-maktubi alayhim walattallin Bismillahirrahmanirrahim Qolal mu'allif rahimahullahu da'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa'ulumina wa'ulumikum Wa amattana bi'asrarihi wa'adda alayna bi'barakatihi Fi tarayni amin Ya Rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Qomis huha mu'arrafun bi'harfi'al kama takulu fi mahal linil mahal Qomis huha Utawi kaping limone ma'arif Iku mu'arrafun isim kang den ma'rifat haken Bi'harfi'al kelawan huruf al Kama takulu kaya yanta ngucap soba siroh Fi mahal lin ing dalem lafad mahal lun Al-mahal ing lafad al-mahal Artinya Isim ma'rifat yang kelima adalah Isim yang dimakrifatkan dengan alif lam Seperti mengucapkan Al-mahallu Dari isim nakira mahal lun Seperti contoh disini ada lafad mahal lun Ini kurang tashtid Ini isim nakira yang sifatnya masih umum Mahallun Sekali lagi ini kurang tashtid Lamnya Kemudian kemasukan al Dia menjadi ma'rifat atau menjadi khusus Yang ini Menjadi lafad al-mahallu Kemudian ada contoh lain Khizanatun Nakira menjadi ma'rifat Karena kemasukan al menjadi Al-khizanatun Kursiyun Yang mana masih umum Kursi Kemudian menjadi ma'rifat Al-kursiyu Kursi Itu Jadi Menjadi ma'rifat Dengan Kemasukan alif lam Ketika diarti Dia ditambahi dengan kata-kata itu Itu menunjukkan bahwa Kursinya sudah tertentu Artinya Bukan kursi yang umum lagi Maktabun meja Al-maktabu Meja itu Suratun gambar As-suratu gambar itu Kita bisa kembangkan lagi contohnya Sangat banyak sekali Mintadatun Meja tamu Al-mintadatun Meja tamu itu Itu bedanya Mintadah Dan maktab Kalau maktab itu Meja Yang ada di madrasa Yang dibuat belajar itu Kalau mintadah itu Meja Yang dibuat untuk Tamu Nafizatun jendela Nafizatun jendela An-nafizatu jendela Itu Satrun gordon Satrun bisa diartikan Satrun bisa diartikan tapir Atau bisa diartikan tutup As-satru gordon itu Gurfatun bisa diartikan ruangan Bisa diartikan kamar Al-gurfatu ruang atau kamar itu Ruzna matun kalender Ar-ruzna matu kalender itu Tilmizun siswa At-tilmizu siswa itu Kemudian Sadi suha Maka namin mudhafin Li wahidin lihazhi Al-asunafi Kakau li kabni Wabnu zaydin Wabnu zi Wabnu llazi Yudara betuhu Wabnu l-bazi Sadi suha Utawi kapeng ennemi Ma'arif Iku ma'barang Kanakang ono opompa Iku min mudhafin mudhaf Li wahidin Maring isim zici Lihazhi Al-asunafi Kang tetep Saking Iki Bira-bira warnane Isim ma'arifat Kakau lika Iku kaya pengucap siroh Ibni Lafad Ibni Wabnu zaydin Lan lafad Ibnu zaydin Wabnu zi Lan lafad Ibnu zi Wabnu l-lazi Dara betuhu Lan lafad Ibnu l-lazi Dara betuhu Wabnu l-bazi Lan lafad Ibnu l-bazi Artinya Isim ma'arifat Yang ke-6 Adalah isim Yang diiltafahkan Pada salah satu Golongan isim ma'arifat Di atas Seperti contoh Ibni Ibnu zaydin Ibnu zi Ibnu l-lazi Baru betuhu Dan Ibnu l-bazi Contoh yang pertama Ibni Ini Mutof Dengan isim tamir Ini isim ma'rifat Pertama yang kita pelajari Kemudian yang kedua Mutof Pada Isim alam Lalu yang ketiga Mutof Pada isim isyara Yang keempat Mutof Pada isim ma'usul Dan yang kelima Mutof Pada isim Yang kemasukan Al-ma'rifat Sebenarnya Mutof Mempunyai Bab tersendiri Yang akan Dijelaskan Di bab itu Namun Pada bab ini Sudah menyinggung Masalah Yutofah Maka mau tidak mau Kita harus sedikit Pula menyinggung Tentang Yutofah Pengertian Yutofah Al-Yutofah Yutofah adalah Penyandaran Suatu kalimat Isim Kepada Kalimat lain Sehingga Menimbulkan Pengertian Yang lebih Spesifik Disini ada Contohnya Jadi disini Sebenarnya Ada Dua Lafat Yang pertama Sayyaratun Yang kedua Al-Mudiru Jadi kembali Ke pengertian Yutofah Bahwasannya Yutofah itu Adalah Penyandaran Suatu kalimat Isim Nah Disini ada Sayyaratun Ini kalimat Isim Disandarkan Kepada Kalimat lain Yaitu Al-Mudiru Sehingga Menimbulkan Arti Yang lebih Spesifik Nah Menimbulkan Menimbulkan Memunculkan Arti yang Lebih Khusus Memunculkan Arti Baru Padahal Awalnya Sayyaratun Itu artinya Mobil Al-Mudiru Artinya Kepala Sekolah Ketika Keduanya Ini Dikabung Ketika Keduanya Ini Diidofahkan Maka Mempunyai Arti Yang Lebih Spesifik Mempunyai Arti Yang Lebih Khusus Lagi Atau Mempunyai Arti Baru Yaitu Mobil Milik Kepala Sekolah Sayyaratun Mudiri Mobil Milik Kepala Sekolah Lafat Yang Pertama Ini Namanya Mutof Atau Lafat Yang Disandarkan Sedangkan Yang Kedua Ini Disebut Dengan Mutofun Ilai Kembali Ke Isim Arifat Yang Keenam Isim Yang Diidofahkan Kepada Isim Arifat Yang Telah Lalu Atau Sudah Kita Belajari Tadi Yang Pertama Itofah Pada Isim Domir Contoh Ibni Anak Laki-laki Saya Itu Asalnya Adalah Lafat Ibnun Diidofahkan Pada Yak Mutagalim Disini Ibnun Sebagai Mutof Lafat Yang Disandarkan Yak Mutagalim Sebagai Mutof Ilai Atau Lafat Yang Disandari Ibni Anak Laki-laki Saya Kemudian Yang Kedua Idofah Pada Isim Alam Contohnya Ibn Zaidin Isim Alam Disini Adalah Lafat Zaidun Ketika Sendiri Sendiri Ketika Terpisah Mereka Mempunyai Arti Sendiri Ibnun Anak Laki-laki Zaidun Artinya Zaid Tapi ketika Diidofahkan Menjadi Ibnu Zaidun Maka Punya Arti Yang Lebih Spesifik Yaitu Anak Laki-lakinya Zaid Lalu Yang Ketiga Idofah Pada Isim Isyarah Contohnya Ibn Zaid Contohnya Ibn Zaid Disini Isim Isyarah Adalah Lafat Zaid Ketika Didofahkan Menjadi Ibn Zaid Anak Laki-lakinya Ini Orang Laki-laki Jadi Zaidu Artinya Ini Orang Laki-laki Ibn Anak Laki-laki Kalau Digabung Ibn Zaid Anak Laki-lakinya Orang Laki-laki Ini Seperti Itu Kemudian Yang Keempat Idofah Pada Isim Mausul Disini Isim Mausul Adalah Lafat Al-Lazi Artinya Yang Dalam Kitab Dalam Nazam Ada Contoh Yang Berbunyi Ibn Lazi Zara Betul Ibn Lazi Anak Lanang Yowong Al-Lazi Kang Dara Betul Kang Gebu Sobo In Sun Bu In Al-Lazi Anak Laki-lakinya Orang Yang Saya Bugul Nah Ini Contoh Idofah Pada Isim Mausul Dimana Ibn Ini Adalah Lafat Yang Disandarkan Dia Menjadi Mutof Kemudian Al-Lazi Menjadi Lafat Yang Disandari Dia Menjadi Mutof Mutof Yelai Kemudian Yang Kelima Yakni Isim Yang Diidofahkan Pada Isim Yang Dima'rifatkan Dengan Al Disini Isim Yang Dima'rifatkan Dengan Al Adalah Lafat Al-Bazi Al-Bazi Ini Artinya Orang Yang Jelek Perkataannya Al-Bazi Artinya Orang Yang Jelek Perkataannya Ibn Anak Laki-laki Ibn Ini Sebagai Mutof Atau Lafat Yang Disandarkan Kepada Lafat Al-Bazi Kemudian Al-Bazi Ini Menjadi Mutof Lafat Yang Disandari Oleh Lafat Ibn Padahal Sebelumnya Punya Arti Sendiri-Sendiri Ibn Anak Laki-laki Al-Bazi Orang Yang Jelek Perkataannya Namun Ketika Di Ibn Al-Bazi Maka Menimbulkan Arti Yang Lebih Spesifik Ibn Al-Bazi Artinya Anak Laki-lakinya Orang Yang Jelek Perkataannya Untuk Yang Poin Nomor Dua Ibn Maaf Untuk Poin Yang Nomor Satu Ibn Tomir Disini Sudah Ada Beberapa Contoh Banyak Bisa Dikembangkan Nah Disini Ada Lafat Kitabun Dan Tomir Hu Ketika Dibagabung Menjadi Kitabuhu Lalu Ada Lafat Kitabun Dan Tomir Huma Ketika Dibagabung Menjadi Kitabuhuma Lalu Kitabuhum Kitabuh Kitabuhuma Kitabuhuma Kitabuhuna Kitabuhuna Kitabukuma Kitabukum Kitabuki Kitabukuma Kitabukuna Kitabi Nah Untuk Kitabi Ini sama Dengan Ibni Tadi Ya Ini Ibnun Dan Yak Mutakalim Dikabung Menjadi Ibni Begitu Kitabuhuna Asalnya Adalah Lafat Kitabun Dan Yak Mutakalim Artinya Buku Saya Lalu Yang terakhir Kitabuna Yakni Gabungan Antara Lafat Kitabun Dan Tomir Nah Ini Adalah Contoh Yudofah Kepada Izim Tomir Kita Bisa Kembangkan Dengan Contoh Contoh Yang lain Mungkin Bisa Dengan Lafat Tilmizun Dengan Lafat Ustazun Dengan Lafat Maktabun Dan Lain Sebagainya Ini Hanya Beberapa Contoh Kecil Dari Yudofah Pada Isim Tomir Lalu Untuk Yang Contoh Yudofah Pada Isim Alam Juga Bisa Kita Kembangkan Disini Ada Lafat Kitabun Dan Muhammadin Ketika Digabung Menjadi Kitabuh Muhammadin Kolamun Dan Hamidun Menjadi Kolamuh Hamidin Kolamuh Menjadi Mutof Lafat Yang Disandarkan Hamidin Menjadi Mutof Ilah Atau Lafat Yang Disandari Nah Mutof Ilah Ini Hukumnya Majerur Atau Dibaca Jer Nah Makanya Ketika Dib Itofah Muhammad Hamid Abbas Ali Sa'id Semuanya Dibaca Jer Atau Dibaca Kasro Baitun Dan Abbasun Menjadi Baitu Abbasin Rumah Milik Abbas Gurfatun Dan Ali Menjadi Gurfatu Ali Daftarun Dan Sa'idun Menjadi Daftaru Sa'idin Daftaru Menjadi Mutof Lafat Yang Disandarkan Tanwin Hilang Karena Dia Mutof Kemudian Sa'idin Menjadi Mutof Ilah Lafat Yang Disandari Hukumnya Wajib Majerur Yaitu Wajib Dibaca Jer Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk Catatan Tetap Dikumpulkan Di Google Link Atau Di Google Form Yang Linknya Sudah Saya Share Di Grup Kelas Sekian Semoga Bermanfaat Bila Ada Pertanyaan Bila Disampaikan Nanti Di Pertemuan Tata Muka InsyaAllah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh